Kepada kehidupan demokrasi secara nasional, maka warung guru besar dan dosen universitas Jivitas Akademika Universitas Hasanuddin mengeluarkan petisi pernyataan sikap terkait Pilpres tahun 2024, Jumat 2 Februari 2024. Petisi tersebut dibacakan oleh Prof. Triadmi Martosenjoyo dan didampingi oleh sejumlah guru besar. Meminta pelaksanaan pemilu dilakukan secara jujur dan adil. Pernyataan sikap tersebut meminta Presiden Joko Widodo dan pejabat negara untuk tetap berada dalam koridor demokrasi. Penyelenggara pemilu diharapkan untuk profesional dalam pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Kepada kehidupan demokrasi secara nasional, maka warung guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. Dua, mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur buku, dan aktar politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Tiga, meminta KPU, Bawaslu, DKPP, selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu serantiasa menyunjung tinggi, prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapur. Tepat, menyeluruhkan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama, mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermaklabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil pemilihan umum dan pemilihan Presiden Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Kampus UNHAS Tanganan Ria, Makassar, tanggal 2 Februari 2024. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Zadni telah membacakan empat ui pernyataan dari porus berbesar dan dosen UNHAS. Dan itu itu, semoga pernyataan ini mendapatkan berbat, dan insya Allah negeri kita ke depan semakin baik. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman media dan teman-teman semuanya yang adik kepada kolega, itu saya diri, dan tanpa tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.